Banyak orang pikir kalau percaya Tuhan itu aman-aman saja, kalau sakit kepala tinggal tunjuk begini dalam nama Yesus Banyak orang pikir kalau dia asam lambung tinggal tunjuk dan sebut nama Yesus Banyak orang pikir kalau percaya kepada Tuhan Yesus itu pagi-pagi petugas kooperasi datang di rumah Tuhan Yesus kasih keliru dia jadi dia pergi di rumah sebelah Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu Mintalah berkat bagi yang mengutukmu, berdoa bagi yang mencacimu Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipikan Aku yang memilih kalian Bapak ibu saudara-saudara, bulan Juli itu ditetapkan oleh Gerija Masihi Injil Timur sebagai bulan pendidikan Untuk minggu hari ini tema kita adalah beri diri untuk diproses Tuhan Pembacaannya ditetapkan menurut Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 sejemput jemaah Tuhan berdiri Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk Dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak Maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain Menurut apa yang baik pada pemandangannya Kemudian datanglah firman Tuhan kepada ku bunyinya Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu Seperti tukang periuk ini Hai kaum Israel Demikianlah firman Tuhan Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk Demikianlah kamu di tanganku Hai kaum Israel Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa Dan tentang suatu kerajaan Bahwa aku akan mencabut Merubuhkan dan membinasakannya Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian Telah bertobat dari kejahatannya Maka menyesalah aku Bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka Yang kurancangkan itu terhadap mereka Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa Dan tentang suatu kerajaan Bahwa aku akan membangun dan menanam mereka Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku Dan tidak mendengarkan suaraku Maka menyesalah aku Bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan Yang kujanjikan itu kepada mereka Sebab itu Katakanlah kepada orang Yehuda Dan kepada penduduk Yerusalem Beginilah firman Tuhan Sesungguhnya Aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu Dan merancangkan rencana terhadap kamu Baiklah kamu masing-masing bertobat Dari tingkah lakumu yang jahat Dan berperbaikilah Tingkah lakumu dan perbuatanmu Tetapi mereka berkata Tidak ada gunanya Sebab kami hendak Berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri Dan masing-masing hendak bertindak Mengikuti kedegilan hatinya yang jahat Demikian firman Tuhan Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari Haleluya Mari silahkan duduk semuanya Bapak ibu saudara-saudara Shalom Kuat sedikit Shalom Lebih kuat lagi Shalom Tema kita hari ini adalah Beri diri untuk diproses Tuhan Itu bagian dari pelajaran Sangat diharapkan setelah saudara mendengar pemberitaan firman hari ini Saudara dan saya memberi diri untuk Tuhan proses Tapi di awal saya ingin sampaikan Menjadi seperti apa yang Tuhan mau Itu semua orang mau Menjadi dan menikmati apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kita Kita mau Tapi untuk diproses belum tentu semua orang mau Apalagi prosesnya tidak mudah Seorang sahabat bilang kepada saya Dia punya jabatan yang penting di Republik Dia bilang kepada saya Bapak pendeta Waktu saya harus dipindahkan ke satu tempat Saya merasa tidak adil Tetapi memahami kehendak Tuhan Dia bilang begini Tapi saya ini apa Saya ini hanya kura-kura Tahu kura-kura Tahu kura-kura Penyu itu Kea-kea Itu kea Kura-kura Saya ini hanya kura-kura di atas pagar Bagaimana kura-kura ada di atas pagar Pasti ada yang taruh Karena kura-kura tidak mungkin naik pagar Kura-kura ninja mungkin Tapi kura-kura betul Kalau kura-kura ada di atas pagar Berarti ada yang taruh Dan dia bilang Pak pendeta Siapa yang taruh saya disitu Tuhan yang taruh Dan kalau ada waktu di mana Tuhan mau Supaya saya pindah ke satu tempat Jangan melawan Jangan melawan Ikut saja apa yang Tuhan mau Kalimat itu bagus kan Tapi apakah perasaannya Seindah yang saya katakan Tidak juga Karena ada banyak ketidakadilan Di sekitar yang dia Kita membaca hari ini Kisah tentang Iremia Sebentar kita bahas Tapi saya ingin sampaikan di awal Bahwa ternyata dalam proses Untuk memahami dan belajar Sesuatu dari kehendak Tuhan Adalah sebuah proses yang panjang Yang kadang-kadang kita tidak tahu Tapi Tuhan mau kita berproses Saya sebutkan tiga Yang saudara ingat Satu Waktu Tuhan suruh Nuh bikin batra Nuh Bikin batra Dia tidak tanya Dia bikin saja Saya bayangkan Kalau itu Perintah diberikan pada saya Saya banyak bertanya Harusnya dia bertanya Laut di mana Tuhan Kita bikin ini batal Tapi dia kerja saja Nuh Nanti bikin dia bertingkat-tingkat Dia tidak tanya Dia ikut saja Nanti ketika Air bah itu turun Baru dia bilang benar Dalam proses itu Baru dia mengerti Ini maksud Tuhan Ini maksud Tuhan Semua orang mati Dia dan keluarganya Karena ikut proses Nuh bikin bertingkat-tingkat Dia tidak tanya Dia buat saja Nanti hewan-hewan itu masuk Baru dia mengerti Betul Memang harus bertingkat-tingkat Supaya babi di bawah Sedara bayangkan Kalau Nuh pun kamar tidur begini Terus kandang babi di sebelah Dia bisa tidur Dia mengerti Nuh nanti buat kamar itu Banyak-banyak Harusnya dia bilang Tuhan kami hanya empat kakak Tapi binatang itu masuk Baru dia mengerti Betul Tuhan Memang harus kamar banyak Singa Ular Gajah Baru dia memang betul Memang harus kamar banyak-banyak Bayangkan kalau Nuh Satu kamar dengan lebah Kan sebentar dia keluar Dia bangka-bangka Tuh dia punya Jadi berproses saja Dulu ikut yang Tuhan Mau nanti Pada saat yang sama Banyak orang rindu Supaya Kalau dia mau Sesuatu itu tinggal telepon Dan ini laku Di dunia ini Kepingin langsung cari hamba Tuhan Berdoa dan dapat firman Langsung Betul Terus itu firman Dia tafsir-taf salah Jadi sesat lagi Proses Yusuf Yusuf itu Tuhan mau pakai dia Tapi mulai dari sebuah keadaan Dia tidak disukai oleh keluarga Saudara-saudaranya Anggap ini anak ini Anti Baiknya Jual dia Jual di atas Jual lagi Jadi korban fitnah lagi Masuk penjara Nanti kemudian Ketika saudara-saudara Mau minta maaf Kalau dia bilang Tidak Bukan kamu yang menyuruh aku Tapi Tuhan yang menempatkan aku Proses Berat Paulus Dalam pernyataannya yang luar biasa Dia bilang Penderitaan ringan yang saya alami ini Tidak bisa dibandingkan dengan kekekalan yang Tuhan kerjakan Saya bayangkan dia Penderitaan ringan Tidak Paulus masuk penjaraan yang ringan Siapa yang berani sebentar keluar lempar polisi satu disitu Tenggelam Di laut Coba ikut POE Bako Lepas dia di laut Tapi ada maksud Tuhan di depan Saudara-saudara Lalu kita membaca teks ini Sekiranya ini sesuatu yang baik bagi kita sekalian Untuk memahami sejumlah hal Yang pasti bahwa Kita sama-sama tahu Yeremia adalah anak dari Imam Hilkiah Berarti Dia dalam keluarga ini Keluarga yang beriman Bapak iman Imam Tapi dia berhadapan dengan sebuah kenyataan Ketika Tuhan panggil dia Tuhan izinkan dia ada dalam sebuah proses Ketika berhadapan dengan orang-orang Yang hidup tidak seturut dengan kehendak Tuhan Kita membayangkan saudara Kalau Tuhan panggil kita Tuhan proses kita Tetapi tidak ada orang mendengar Stress juga itu saudara Jangan dengan orang lain Dengan anak sendiri saja itu saudara Kita suruh dia sesuatu Supaya dia berubah saja Baru dua kali kita sudah stress Anak-anak kita ini sekarang Kalau mereka bermain terus kita panggil Kanada yang standar itu hanya yang pertama Gian Waktu dia tidak dengar Pasti dia naik tiga oktav Gian Dia mulai naik Dengan keluarga sendiri Apalagi berada apa dengan orang lain Lama-lama kita berhenti Saudara-saudara Lalu hanya itu Tidak Ada sejumlah penderitaan lain yang dia alami Dia diancam Kalau dia bernubuat Dia mau dibunuh Dia dilawan oleh Nabi Hanaya Oleh Hanaya seorang Nabi palsu sebenarnya Kitab nubuat Yeremia dibakar Dia dibuang ke dalam perigi Sepertinya kekeadaan sulit sekali Ini tidak banyak orang suka Banyak orang pikir kalau percaya Tuhan itu aman-aman saja Kalau sakit kepala tinggal tunjuk begini Dalam nama Yesus Banyak orang pikir kalau dia asam lambung tinggal tunjuk dan sebut nama Yesus Banyak orang pikir kalau percaya kepada Tuhan Yesus itu pagi-pagi petugas kooperasi datang di rumah Tuhan Yesus kasih keliru dia Jadi dia pergi di rumah sebelah Itu ada prosesnya Lalu saudara-saudara Bagaimana kemudian Tuhan mengajar dia Teks ini menjadi penting Tuhan bilang Yeremia Pergilah ke tukang periuk Kalau kita baca disana Saudara-saudara kita menemukan Yeremia diutus ke tukang periuk Dan memperhatikan bagaimana tukang periuk itu bekerja Ketika bejana yang dikerjakannya itu rusak Maka Dia dihancurkan dan dibentuk lagi Yeremia disuruh untuk memperhatikan baik-baik Tuhan Allah memberitahukan kepada Yeremia bahwa Dia akan bertindak terhadap Yahudia seperti tukang periuk itu Terhadap bejana Liat Tanah liatnya yang ada di tangannya Dia akan membentuk bangsa itu Dia akan memberi pembaharuan kepada bangsa itu Supaya Mereka memahami dan mengerti betul-betul kehendak Tuhan Yeremia segera mewartakan berita ini kepada seluruh Yahudia Mendesak mereka supaya bertobat sudah Kamu harus mengubah dirimu Dia terus menyampaikan Saudara-saudara Jadi pembacaan itu hanya suruh pergi dan lihatlah proses Karena proses itu baik Kalau saudara lihat Kan ada yang puter tidak pakai listrik Tidak pakai Dayu Sepeda Bagaimana dia punya keserasian Dan seterusnya Tapi proses itu harus dilakukan Kita berhadapan dengan sebuah perkembangan zaman Di mana saudara-saudara Orang berpikir bahwa proses tidak penting Semua sudah lebih enteng Semua lebih gampang Dulu Kalau ibu-ibu pergi ke pasar itu Mereka bawa keranjang besar-besar Ada yang bawa karung yang warna putih Ada yang bawa karung goni Sekarang tidak ada karung goni Sekarang pergi bawa plastik saja Dulu file-file harus ada di map-map yang besar-besar Sekarang tidak usah Dulu ke gereja itu mesti bawa alkitab Tebal-tebal begini Sekarang tidak usah Makanya banyak yang lupa alkitab di gereja Tidak cari Hari-hari minggu itu banyak Terus tinggal alkitab di sini Hanya dua kemungkinan Satu Dia sudah hafal itu alkitab Atau yang kedua Mungkin memang bukan dia punya juga Kan semua seperti lebih enteng Tinggal buka Pas buka ada WA Maka dia pindah dari Yeremia Ke WA Zaman sekarang masih begitu Sudah begitu Nah sederhana Karena ini di bulan pendidikan Maka saya akan mengajak kita merenungkan bagian-bagian ini Pendidikan itu sebuah proses Pendidikan itu sebuah proses Mari kita belajar sedikit dari bangsa Israel Karena pendidikan itu sebuah proses Saya mengajak kita memahami konteks Tuhan mengajar mereka dalam proses ini Pertama tujuan Pertama tujuan Pendidikan itu kan mesti ada tujuan Bagi bangsa Israel yang Tuhan bawa mereka keluar dari tanah Mesir Ada tujuan Membebaskan mereka dari Mesir Mendidik mereka supaya mereka menjadi saksi Merubah mental mereka dari mental budak itu Menjadi mental Orang-orang sebagai anak-anak raja Itu tujuannya Supaya bangsa Israel yang adalah bangsa pilihan Tuhan ini Menjadi berbeda dengan bangsa-bangsa lain Tujuan Tuhan nanti Isinya adalah Setelah tujuan Isinya Isinya adalah sejumlah peraturan Hukum Dan ketentuan Ada tujuan begini Tapi jangan biarkan mereka terjun bebas jalan sendiri Jangan Harus ada peraturan Harus ada hukum-hukum Yang menolong mereka Apalagi bukan urus orang satu saja Urus banyak orang Harus ada hukum yang mengikat mereka secara bersama-sama Apalagi di sekitar mereka Ada banyak orang lain Yang sudah ada aturan Saya kita langgar kiri kanan Apalagi yang tidak ada aturan Sudah tulis disitu Pakai helm Kita tidak pakai Sudah tidak pakai lagi Kena tilang baru bilang Kenapa tidak pakai helm Pak tadi saya di rumah sakit Saya simpan sal Pak jadi orang ambil Bayangkan sudah langgar peraturan Pakai tipu lagi Itu yang sudah ada aturan Apalagi kalau tidak ada aturan Nanti ketemu teman yang benar-benar Kena tilang Dia bilang Aduh tadi saya kena Rasia polisi Aduh karena tidak pakai helm Terus kita bilang Lu bodoh Tipu tapi bangga Saudara-saudara Bertobat sudah Yang tipu-tipu tapi bangga-bangga Kenal tidak suka Saudara-saudara Sepuluh Hukum Taurat Dijabarkan jadi 613 pasang Masih ada lagi Ribuan peraturan hidup Setiap hari Mereka harus ada disitu Supaya sampai Isi Prosesnya sekarang Tujuan Isi Proses Prosesnya adalah Tuhan Allah Sengaja membiarkan mereka Berinteraksi dengan Bangsa-bangsa lain Biarkan saja Mereka berinteraksi Dengan bangsa-bangsa lain Tetapi harus Mencirikan diri mereka Sebagai umat Tuhan tidak melarang Kita berjumpa Dengan siapapun Tidak melarang Mereka berjumpa Dengan siapapun Hiduplah Dengan orang lain Di bulan pendidikan Tahun lalu Saya sampaikan kepada Saudara bahwa Belajar itu Bertingkat-tingkat Ada 4 Satu Belajar untuk tahun Saudara bisa Saya punya sumber belajar Yang banyak Orang-kak Google-kak Buku-kak Silahkan belajar Untuk tahu Tapi bagus itu Dia ada di Tingkat paling dasar Yang lebih tinggi Sedikit adalah Belajar untuk tahu Sekaligus Bisa melakukan Banyak yang sudah tahu Tapi belum tentu Bisa melakukan Makanya saya bilang Misalnya kami pendeta Ini kan orang tanya Pendeta Yo Hotba yang baik Itu yang bagaimana Saya bilang Lupa maksud Hotba yang baik Itu yang tulis Atau tidak tulis Berapi-api Atau berair-air Hotba yang baik Bukan soal tulis Atau tidak tulis Omong karmana Bikin Begitu Jangan omong lain Bikin Karena ada orang Yang bahkan Pikir lain Omong lain Buat lain Hasilnya Kelainan Ya saudara Ketemu orang kelainan Itu kan tidak Sinkron semua Itu bertingkat dua Tingkat tiga Belajar untuk tahu Untuk bisa melakukan Untuk bisa bersama-sama Dengan orang lain Kadang-kadang Kita sudah tahu Tapi tidak mau lagi Bergabung dengan orang lain Padahal ini Persekutuan ini Yang paling tinggi adalah Dalam kaitan dengan konteks Belajar untuk tahu Untuk bisa melakukan Untuk bisa hidup Dengan orang lain Tapi tetap Menjadi diri sendiri Saya orang timur Ketemu dengan siapa saja Mau orang Tionghoaka Orang Roteka Sabu Sumba Sumatra Makassar Jawa Medan Batak Batak T Saya tetap timur Tidak bisa jadi orang lain Supaya betul-betul Jadi kita Saya gemit Gemit Bukan genit Gemit Gereja Masih Injil Di Timur Ketemu dengan siapa saja GBI Ke Pentecost Tidak bisa jadi orang lain Jadi itu prosesnya Tuhan membiarkan bangsa ini Berjumpa dengan siapa pun Tapi kamu harus tetap jadi diri Saudara-saudara Saudara-saudara Medianya adalah Tujuan Isi Proses Media Atau alat-alat Pengajarannya adalah Bangsa-bangsa lain Kadang-kadang Tuhan Pakai orang lain Bangsa-bangsa lain Untuk membuat Kita belajar Sesuatu Mereka Di uji Apakah masih tetap percaya Pada Tuhan Atau tidak Dan Saya kira kita ingat Ini Kopaul Pungka 5 Ternyata Waktu kita minta Tuhan Supaya kita bisa sabar Kan kita sadar-sadar Kita bukan orang sabar ini Terus kita berdoa Tuhan Berikanlah kepada saya Kesabaran Kira Tuhan kasih kesabaran Dia izinkan Ada masalah Dari itu Perjumpaan dengan orang lain Membuat kita belajar Untuk sabar Amin kok Saya mau tanya Bapak ibu dulu Coba pikir Bapak ibu Pernah bertengkar Dengan istri Kok tidak Yang kita baru Satu kata Dia seseblas Pernah kok tidak Saudara Taceke Joshua tahu itu Kata taceke Kok tidak Dengan tetangga Dengan orang lain Supaya kita belajar Tuhan izinkan ada Kita bawa mobil Di jalan saja Tiba-tiba itu Mikrolet Kalau tidak minimal Kata pertama Yang keluar itu Setan Kita di Di jalan Kita diajar Di rumah Diajar Di mana-mana Kita diajar Seberapa itu Tujuan Isi Proses Media Yang paling terakhir Hasil Penilaian Penilaiannya apa Tidak lulus Banyak 600 ribu Laki-laki Yang keluar Belum terhitung Perempuan Dan anak-anak Waktu keluar Banyak orang Yang lulus Berapa orang Dua orang Lulus Karena itu Saudara-saudara Mari kita Menuju Puncak Sudah Untuk tema ini Berilah dirimu Untuk diproses Tuhan Maka Proses ini Mesti dikenal Dan baik Supaya kita sadar Ini Tuhan Pemproses Saudara-saudara Proses itu Menolong kita Sebenarnya Untuk Mengenal Apa itu Kehendak Tuhan Proses itu Menolong kita Untuk Kehendak Tuhan Yang sudah kita kenal Itu kita pakai Dalam kehidupan Pasti Nama Tuhan Dipermulihakan Dan itu menjadi Berkat Bagi kita Proses itu Menolong saya Dan saudara Untuk melihat Menilai Mana yang Efisien Mana yang Pas nanti Dengan situasi Kami pergi Sampai sana Yang sibuk ini Dia punya Tidak mungkin Tidak mungkin Saya yang sibuk Saya hanya berdiri Berdiri Terus sibuk Begitu Dia punya Mama Bantu Mama Jangan begitu Harus begini Ada sekitar Lima Sepuluh Menit Terus Depo Mama Sebut Depo Nama Anggap Depo Nama Ini Salah Omong Orang Tersinggung Sebut Sapa Sapa Supaya Yandi Jurnal Sedikit Dia pun Mama Yang Engkau Sekolah Itu Karena Mama Pemperkerjaan Ini Tiap Hari Bisa tangkap Yang saya Maksud Kamu Bertahu Teori Yang saya Lakukan Tiap Hari Andai Itu Yang dapat Uang Kau Sekolah Dalam Proses Yang Real Yang Nyata Itu Orang Menemukan Sesuatu Yang Kemudian Bisa Menolong Dia Membangun Hidup Dengan Baik Itu Serius Sudara-sudara Ada Satu Lulusan Sarjana Dia Lulus Kum Laut Dia Pintar Betul Sudah Ada Beberapa Perusahaan Yang Minta Dia Tapi Bagi Dia Orang Pintar Macam Dia Tidak Bisa Itu Perusahaan Kecil Kecil Itu Dia Pemama Ini Jual Lemon Tau Lemon Saudara Tidak Tau Jadi Karena Menunggu Untuk Dapat Ada Kesempatan Di Perusahaan Besar Dia Ikut Pemama Jual Ternyata Lemon Yang Pemama Dapat Itu Memang Bagus Kualitas Mantap Banding Dengan Yang Kiri Kanan Itu Lemon Mangkalis Dari 14 Minggu Lalu Yang Tidak Bagus Karena Melihat Ini Bagus Pasti Banyak Orang Cari Maka Dia Bila Mama Mama Taruh Satu Kilo Itu 75 Ribu Sedikit Cabor Banyak Orang Di Sebelah Sebelah 35 Ribu Doran Perjualan Jam Delapan Jam Sembilan Belum Ada yang Beli Satu Buah Jut Tidak Aplai Satu Kilo Jam Sepuluh Belum Ada Jam Sebelah Belum Ada Jadi Mama Hanya Lihat Orang Di Sebelah Sampai Kurang Lebih Jam Empat Sore Belum Ada Yang Beli Yang Kiri Kanan Sudah Pulang Semua Terus Kepu Mama Yang Kakak Kok Kenapa Semua Sepulang Kita Belum Padahal Kita Punya Jeruki Ini Paling Bagus Paling Baik Kenapa Yang Tahan Kandian 75 Kakak Mau Supaya Keuntungan Itu Langsung Besar Padahal Dengan Hitungan 35 Sama-sama Kita Masih Untung Maka Ketau Bahwa Ini Barang Bagus Ini Dicari Oleh Sedikit Orang Harga Mesti Tinggi Kakak Duduk Tunggu Kaka Pung 75 Bisa Tangkap Yang Saya Maksud Kadang-kadang Kita Tahu Teori Tentang Sesuatu Agak Tinggi Begitu Tapi Kita Tidak Mau Berproses Dari Yang Kecil Kecil Kau Paul Ini Tegur Saya Bukan Tegur Mas Saya Rasa Dia Olok Saya Dia Ambil Kasih Saya Gula 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 Tahu Dia Kasih Saya Saya Buka Langsung Makan Tidak Mungkin Saya Buka Saya Buka Pas Makan Joko Paul Bila Saya Bim Begini Pak Kenapa Kalau Nasi Kita Berdoa Tapi Kalau Permen Kita Langsung Saya Dalam Maksud Apa Karena Kita Lihat Syukur Kita Lihat Sesuatu Dari Hal Hal Yang Besar Yang Kecil Kecil Kita Rasa Itu Bukan Sesuatu Yang Penting Jadi Jemaat Mulai Sebentar Atau Tidak Atau Kalau Mulai Sebentar Ada Orang Kasih Permen Sedara Ambil Permen Mau Makan Harus Berdoa Jangan Tunggu Seidolo Bulu Berdoa Dari Kecil Kecil Berdoa Sudah Amin Atau Misalnya Kalau Sedara Sudah Mengantuk Dengar Saya Kotba Sedara Rindu Makan Permen Ber Jadi Sedara Supaya Saya Tanya Itu Kenapa Tidur Tidak Bapak Saya Berdoa Terus Menerus Tidak Ada Asli Coba Satu Kali Berhenti Dua Kali Berhenti Terus Menerus Dulu Kami Di Soe Ada Keluarga Satu Di Samping Kami Punya Rumah Tetangga Kami Keluarga Keluarga Itu Punya Kambing Tapi Ada Yang Membedakan Kami Kambing Dengan Itu Keluarga Kambing Kami Punya Kambing Semua Makan Rumput Selain Gamal Tapi Ini Pak Punya Kambing Makan Gamal Rumput Susah Kita Cari Gamal Gampang Kita Dapat Tapi Kami Punya Kambing Tidak Makan Gamal Itu Pak Punya Kambing Makan Gamal Jadi Saya Tanya Kepada Beliau Pak Kenapa Kambing Makan Gamal Kami Pun Tidak Makan Dia Senyum Senyum Terus Dia Kastasai Pak Cari Daun Susah Pak Terus Yang ada Disini Kan Gamal Banyak Jadi Yang saya Lakukan Adalah Saya Tidak Kasih Makan Itu Kambing Hampir Tiga Hari Menurut Saudara Kalau Tiga Hari Tidak Makan Lapar Kok Tidak Lapar Kok Tidak Karena Lapar Itu Maka Waktu Saya Kasih Gamal Dia Terima Dengan Ungkapan Syukur Lakukanlah Terus Menerus Tapi Dalam Melakukan Yang Terus Menerus Itu Mesti Fokus Dimana Mana Saya Bilang Saudara Siapakah Orang Yang Paling Gagal Di Dunia Yang Paling Gagal Itu Dia Tidak Fokus Dia Mau Urus Semua Semua Dia Mau Urus Akhirnya Gagal Semua Pak Pendetin Kita Mau Kermana Lagi Ini Sudah Pernah Coba Ini Pak Apa Yang Saya Tidak Coba Apa Semua Saya Coba Iya Yang Kau Coba Semua Itu Yang Kau Pemodel Begitu Sudah Fokus Dulu Lakukan Itu Terus Menerus Kita Kita Ini Kan Tidak Lahir Dengan Handphone Terus Anak Anak Sayang Kita Dan Belek Kita Handphone Satu Waktu Pertama Kali Pak Itu Kan Mengerikan Kita Punjari Sangat Besar Dan Sekali Tendes Tiga Huruf Keluar Kan Belum Terbias Mesti Perhatikan Baik-baik Bapak Kenapa Tendes Harus ABC Langsung Nanti Karena Seulang Ulang Terus Terus Itu Biar Sambil Begini Kan Terbias Apa Yang Kita Biasakan Itu Pasti Ada Hasil Tapi Yang Saya Maksudkan Disini Adalah Kebiasaan Yang Baik Supaya Kemudian Jangan Salah Saudara Lalu Dalam Proses Itu Tuhan Mau Kita Ada Nilai Dan Nilai Itu Tinggi Jangan Bikin Rendah Dalam Proses Itu Tuhan Mau Kita Punya Nilai Tinggi Ini Yang Paham Tentang Nilai Tinggi Kan Dia Mengerti Sesuatu Dari Bagian Tidak Ada Satupun Tidak Ada Satupun Itu Mas Apa Sampai Tengah Hari Dia Pulang Guru Tanya Bagaimana Pak Tidak Ada Satu Orang Pun Mau Beli Tidak Ada Satu Orang Pun Mau Beli Bahkan Mereka Meragukan Jangan 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 Ini Bukan Mas Jadi Betul Betul Tidak Ada Orang Satu Pun Tidak Iya Tidak Ada Oke Sekarang Engkau Pergi Ke Tukang Mas Biarkan Dia Bertanya Soal Harga Dia Bawa Ini Ke Tukang Mas Baru Pegang Terus Tukang Mas Ini Biar Begini Kalau Kau Jual Sekian Dengan Harga Sangat Tinggi Boleh Supaya Saya Beli Dia Agak Heran Dia Agak Heran Masa Kau Yang Tadi Sayur Sana Tidak Ada Orang Mau Ditukang Mas Ini Dia Tawar Dengan Harga Yang Sudah Cukup Tinggi Tunggu Saya Pulang Tanya Saya Punya Guru Dulu Guru Kenapa Di tempat Sayur Tidak Ada Orang Mau Tawar Tapi Ditukang Mas Ini Sekali Dia Pegang Dia Langsung Tawar Dengan Harga Yang Sangat Tinggi Dia Punya Guru Jawab Dengan Remeh Saja Hanya Orang Yang Tahu Itu Yang Bisa Menentukan Harga Hanya Hanya Orang Yang Tahu Yang Bisa Menentukan Harga Pastikan Ketika Kita Menentukan Sesuatu Kita Berharga Karena Tuhan Mau Kita Berharga Jangan Bikin Diri Tidak Berharga Pastikan Kita Mengambil Keputusan Tentang Apapun Diri Untuk Satu Hal Yang Sangat Istimewa Khususus Dan Tidak Ada Sangkut Paut Dengan Orang Tidak Ada Sangkut Paut Contoh Di rumah Itu kan Ada Sangkut Paut Ketika Kita Ada Di Gerija Ada Sangkut Paut Ketika Kita Ada Di Kerja Ada Sangkut Paut Ketika Kita Ada Di Masyarakat Padahal Prosesnya Hanya Terjadi Di Rumah Kita Anak Anak Yang Kehilangan Itu Kata Kata Tolong Permisi Terima Kasih Maaf Waktu Kita Ajar Mereka Di rumah Kakak Terima kasih Tolong Maaf Permisi Nanti Waktu dia Di sekolah Dia Omong Itu Nanti Waktu dia Di gereja Dia Omong Itu Nanti Waktu dia Ada Di tengah Masyarakat Nanti Dia Pakai Jadi Tidak Ada Yang Berdiri Kait Mengait Sedara Dan Tuhan Mau Sebenarnya Dalam Proses Itu Kita Melihat Sesuatu Dengan Jujur Tuhan Tuhan Suruh Yeremia Pergi Ke Periukin Supaya Engkau Lihat Dengan Real Seperti Apa Yang Engkau Tangkap Dengan Jujur Tidak Tidak Boleh Ada Barang Yang Membuat Kita Tipu Dulu Saya Pernah Bilang Pada Sedara Ada Jemaat Ikut Ibadah Terus Di Akhir Dari Khotbah Pendeta Pendeta Bila Begini Sedara Khotbah Hari Ini Akan Selesai Dan Nanti Minggu Depan Kita Akan Belajar Bersama Dari Markus Pasal 17 Dan Karena Itu Jemaat Mesti Baca Baca Memang Di Rumah Jadi Sampai Sini Aman Oke Mengerti Semua Mengerti Semua Pulang Hari Minggu Datang Gereja Terus Waktu Hotbah Pendeta Bilang Minggu Lalu Saya Minta Sedara Membaca Dari Markus 17 Yang Baca Boleh Angkat Tangan Beberapa Orang Angkat Tangan Terus Pendeta Bilang Sekarang Saya Tahu Kamu Ini Tipu Karena Markus Hanya Sampai Pasal 16 Kalau Engkau Baca Sampai 17 Itu Setambah Tipu Dalam Proses Itu Tuhan Mau Kita Realistis Kita Jujur Kita Begitu Saja Kita Ini Yang Biasa Lebih Lebihkan Dia Jadi Akhirnya Menjadi Tidak Jujur Orang Kalau Tidak Jujur Itu Dia Berkeliti Dua Hal Saudara Tau Kan Saya Sering Ucapkan Pertama Dia Selalu Mulai Dengan Sebenarnya Kalau Sudah Sebenarnya Itu Pasti Tambah Dengan Tapi Kenapa Tidak Pergi Ke Gereja Sebenarnya Saya Bipa Tapi Ya Setapi Itu Kenapa Tidak Ikut Acari Sebenarnya Saya Ikut Tapi Jadi Kalau Sebentar Pulang Ketemu Jemaat Yang Tidak Ikut Gereja Terus Saudara Tanya Kenapa Tidak Saya Sudah Sudah Saya Sudah Tahu Maksud Itu Jangan Ngomong Ngomong Lagi Kita Suka Atau Kadang Kadang Kita Suka Berkelit Yang Begini Betul Yang Pak Ngomong Itu Betul Tapi Nah Itu Tapi Yang Dia Bikin Kita Tidak Betul Sudah Saudara Sebenarnya Kejujuran Itu Tanpa Alibi Jujur Jujur Saja Seperti Kasih Dimana Tidak Boleh Ada Alasan Jujur Pun Demikian Itu Proses Tuhan Mau Ada Pahit Pahitnya Juga Ada Yang Tidak Indah Tidak Enak Nah Hari Ini Kita Akan Membaptis Berapa Orang Tiga Orang Orang Tua Dan Persaksi Ajar Anak Anak Untuk Begitu Saya Senang Saya Kalau Baptisan Saya Suka Bidang Begini Pertama Terima Kasih Kepada Orang Tua Karena Telah Membawa Anak Anak Mu Untuk Menerima Sakramen Baptisan Ini Kita Memahami Ini Tuhan Yang Kerjakan Bagi Anak Anak Kita Terima Kasih Untuk Orang Tua Yang Sudah Dibawa Sudah Membawa Anak Anak Mereka Datang Sini Tapi Seringkali Saya Bila Terima Kasih Juga Untuk Ini Anak Kecil Tak Tak Kamu Bapak 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 Dia Sangkut Bapak 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 Untung Keluarga Rajin Jadi Aman Sedara Kadang Kadang Kita Begitu Anak Anak Ini Hanya Lihat Dia Pelajar Cepat Anak Anak Pelajar Cepat Dia Hanya Akan Mengulang Apa Yang Dengar Dan Apa Yang Dilihat Kalau Bapak Bapak Biasa Pukul Mama Kita Lahirkan Satu Anak Laki Laki Yang Anggap Prem Perempuan Kalau Bapak Mama Biasa Maki Kita Lahirkan Satu Anak Yang Tugam Maki Bapak Pukul Mama Kita Lahirkan Satu Anak Perempuan Yang Takut Lihat Laki-laki Dan Tiap Dia Berhadapan Pergilah Waktu Kita Penyemlaan Saya Sampaikan Kepada Tiga Keluarga Dan Tuhan Saksi Pergilah Jadikanlah Semua Bangsa Muridku Baptislah Mereka Dalam Nama Bapak Putra Dan Roh Kudus Dan Yang Keempat Ajarlah Mereka Segala Sesuatu Pergi Saya Sejelaskan Jadikan Semua Bangsa Murid Saya Sejelaskan Baptis Mereka Saya Sejelaskan Dan Yang Paling Terakhir Yang Dia Bilang Ajarlah Segala Sesuatu Yang Telah Kuperintahkan Segala Sesuatu Mau Mengajar Segala Sesuatu Berarti Mesti Tahu Segala Sesuatu Baru Mengajar Segala Sesuatu Sehingga Orang Tua Tidak Boleh Berhenti Belajar Karena Kita Akan Mengajarkan Segala Sesuatu Kepada Anak Kan Kita Harapkan Anak Anak Ini Jadi Hebat Membanggakan Bagi Keluarga Bangsa Ini Kereja Tuhan Kadang Anak Tidak Tahu Apa Bap Mama Yang Bikin Baik Saya Lihat Pake Bapakian Mantap Kemarin Waktu Penyambelaan Saya Ketahu Memang Jangan Kacau Anak Bapakian Kadang Anak Tidak Tahu Apa Apa Saya Pimpin Satu Acara Syukur Ulan Tahun Pertama Baru Ada Anak Satu Bahagia Sekali Rindu Supaya Yang Terbaik Bagi Anak Waktu Ulan Tahun Saya Pimpin Anak Sepatu Menyala Menyala Ada Bando Ada Topi Kecil Satu Disini Saya Waktu Khutbah Saya Bila Pembapak Mama Anak Tidak Tahu Pekian Ini Pembapak Mama Yang Tahu Kita Tunggu Satu Jam Ke Depan Satu Jam Ke Depan Itu Anak Sebegini Jangan Orang Tua Mau Mesti Juga Anak Mau Pas Juga Sedara Lihat Kemarin Saya Kasih Tahu Orang Tua Ini Pekian Pekian Di Toko Toko Pekian Itu Anak Anak Agak Mahal Kenapa Karena Kita Punya Mau Dia Bayangkan Anak Kalau Pakai Ini Dia Cantik Beli Cepat Satu Minggu Sesat Tapi Menggemas Sedara Atur Sudah Baik Anak Jadi Anak Anak Yang Baik Memang Bagus Bagus Saya Senang Karena Saya Khot Badan Tidur Kalau Anak Anak Yang Tidur Baik Kalau Saya Khot Badan Bapak 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 Yang Tidur Itu Yang Masalah Itu Kalau Anak Tidak Bapak Kadang Kadang Kita Tidur 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 Aku Berkata Kepadamu Kasih Musuhmu Berbuatlah Baik Bagi Yang Membencimu Mintalah Berkat Bagi Yang Mengutuk Berdoa Bagi Yang Mencacimu Kalau Pipik Kirimu Ditampar Berikan Juga Pipikan Aku Yang Membeli Kalian